Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel, revolusi belajar tanpa batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini, kakak akan mencoba menjelaskan perhitungan persediaan barang dagang dengan menggunakan metode Vivo. Sebelumnya itu kakak sudah menjelaskan bahwa perhitungan metode persediaan barang dagang ini ada 3 metode ya, teman-teman ya. Ada Vivo, Livo, sama Average. Di dalam video ini juga, kakak akan menghitung nilai persediaan akhir dengan sistem perpetual. Nah, jadi teman-teman bahwa yang perlu diingat, perhitungan persediaan barang ini, baik itu menggunakan metode Vivo, Livo, sama Average, itu ada 2 sistem ya. Yang pertama adalah sistem perpetual dan satunya adalah periodik. Bedanya apa? Kalau sistem perpetual itu, perhitungan persediaan barang dagang itu setiap saat atau setiap kali transaksi, baik itu penjualan atau pembelian. Nah, berbeda dengan sistem periodik. Kalau sistem periodik itu perhitungan persediaan barang dagang, tapi di akhir tahun atau akhir periode atau ketika perusahaan mau tutup buku. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, biar lebih memudah memahami ini, kakak buatkan sebuah soal ya. Nah, jadi di sini ada sebuah soal di mana ada PD serba buku atau perusahaan dagang serba buku. Nah, ini datanya misalnya tahun 2019, di sini ada data dimulai dari persediaan awal, pembelian, penjualan. Nah, yang ditanya di sini, hitunglah nilai persediaan akhir dengan menggunakan sistem perpetual dengan metode Vivo. Kemudian, soal yang kedua, hitunglah laba kotor dan harga pokok penjualannya. Baik, sebelum kita akan mencari HPP-nya dan laba kotornya, silakan teman-teman buatkan yang namanya kartu persediaan. Di mana kartu persediaan di sini memuat yang pertama adalah informasi pembelian, kemudian harga pokok penjualan atau barang yang keluar atau barang yang dijual kepada konsumen, dan yang ketiga adalah persediaan. Oke, kita mulai dari tanggal 1 Januari ini, teman-teman. Gimana tanggal 1 Januari di sini persediaan awal itu sekitar 150 unit, dengan harga 1 unitnya itu adalah Rp10.000. Berarti kalau seperti ini, kita masukkan saja ke dalam kolom persediaan ya. Nah, di sini untuk tanggalnya adalah tanggal 1 bulan 1. Nah, kita anggap saja ini adalah persediaan untuk buku warna hijau ya. Kita sesuaikan dengan warna tulisan. Nah, buku hijau untuk stok awal, untuk tanggal 1 bulan 1, ini unitnya adalah Rp150.000. Kemudian untuk harganya adalah Rp10.000. Maka untuk total harganya Rp150.000 dikali Rp10.000. Nilainya adalah Rp1.500.000. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian tanggal 9. Nah, ini untuk perusahaan kita itu membeli sebuah pembelian buku 200 unit. Oke, kita masukkan ke dalam kolom pembelian. Nah, jangan lupa tanggalnya diisi, tanggal 9 bulan 2. Kita anggap saja ini pembelian buku warna biru ya. Nah, untuk pembelian tanggal 9 bulan 2 itu 200 unit. Untuk harga satuannya itu adalah Rp11.000. Maka Rp200.000 dikali Rp11.000. Nilainya adalah Rp2.200.000. Nah, kemudian data ini kita masukkan ke dalam kolom persediaan ya, teman-teman ya. Karena di tanggal 1 ini masih ada persediaan buku hijau, Maka yang Rp150.000 ini kita masukkan ke dalam persediaan di tanggal 9 ya, teman-teman ya. Berarti di sini Rp150.000 buku hijau untuk harganya Rp10.000.000 dan totalnya Rp1.500.000. Ditambah lagi kita baru membeli nih, tanggal 9 gitu ya, teman-teman ya. Berarti di sini Rp200.000. Kemudian Rp11.000.000, nah totalnya adalah Rp2.200.000. Selanjutnya tanggal 9 sudah, kita akan beralih ke tanggal 3. Tanggal 3 ini melakukan penjualan. Perusahaan kita melakukan penjualan. Berarti penjualan 200 unit ini masuk ke harga pokok penjualan. Karena harga pokok penjualan ini memasukkan catatan transaksi yang berhubungan dengan penjualan atau barang yang keluar gitu ya, teman-teman ya. Oke, berarti di sini ada 200 unit. Nah, ini penjualannya adalah 200 unit. Ingat, ini kita menggunakan metode Vivo. First in, first out. Maksudnya apa? Barang yang pertama kali masuk atau barang yang pertama kali dibeli itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Berarti di sini yang Rp150.000 buku hijau ini harus dikeluarkan ya, teman-teman ya. Harus dijual dulu gitu ya. Nah, berarti ini Rp150.000 untuk buku hijau. Sisanya berapa? Karena ini penjualannya Rp200.000. Nah, sisanya berarti mengambil buku dari warna biru, yaitu Rp50.000. Maka Rp150.000 tambah Rp50.000 ini Rp200.000 ya, teman-teman ya. Sesuai dengan penjualan ini. Nah, untuk harga per unitnya, maka kita mengambil dari harga pokoknya. Untuk harga pokoknya yang di sini ya, teman-teman ya. Oke, berarti Rp150.000 ini untuk harga unitnya adalah Rp10.000. Kemudian yang Rp50.000 ini mengambil harga per unitnya adalah Rp11.000. Oke, kita tinggal kalikan saja nih, teman-teman. Rp150.000 dikali Rp10.000, maka nilainya adalah Rp1.500.000. Rp50.000 dikali Rp11.000, maka nilainya adalah Rp550.000. Nah, sisanya tinggal berapa? Untuk buku hijau, karena sudah diambil semua, maka di sini kosong ya, teman-teman ya. Persediaannya untuk buku warna hijau kosong gitu ya. Kemudian untuk buku warna biru gimana? Untuk buku warna biru, karena ini sudah diambil Rp50.000, maka di sini sisanya adalah Rp150.000. Karena Rp200.000 dikurangi Rp50.000, Rp150.000 ya, teman-teman ya. Kemudian dikali Rp11.000, Rp150.000 dikali Rp11.000. Nilainya adalah Rp1.650.000. Nah, ini kelebihan dari sistem perpetual ya, teman-teman ya. Kalau misalnya bos kita nanya gitu ya, berapa stok pada tanggal 3 bulan 3 gitu ya, stok barang yang akan dijualkan gitu ya. Nah, teman-teman bisa menjawab, stoknya tinggal Rp150.000 buku biru dengan nilai Rp1.650.000. Begitu juga ketika bos kita nanya stok tanggal 1, tanggal 9, nah itu kelebihannya di sini. Baik, selanjutnya untuk transaksi tanggal 10 Maret. Transaksi tanggal 10 Maret ini melakukan penjualan lagi ya, teman-teman ya, yaitu 60 buku penjualan. Oke, kita tulis tanggalnya tanggal 10 Maret gitu ya. Nah, untuk penjualannya berapa? 60 unit berarti kita masuk ke kolom harga pokok penjualan. Nah, 60 unit karena di sini stoknya tinggal sisa buku warna biru gitu ya, berarti di sini tulis 60 unit buku warna biru dikali ya Rp11.000. Maka nilainya adalah Rp660.000. Oke, Rp150.000 dikurangi Rp60.000, maka persediaannya tinggal Rp90.000. Rp90.000 dikali Rp11.000, nilainya adalah Rp990.000. Begitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya untuk tanggal 12 April. Untuk tanggal 12 April di sini perusahaan melakukan pembelian ya, yaitu sekitar 200 unit. Nah, kita anggap aja di sini melakukan pembelian untuk buku warna ungu ya. Kita masukkan tanggalnya tanggal 12 bulan 4 perusahaan membeli buku warna ungu gitu ya, senilai 200 unit. Nah, untuk harga satuannya adalah Rp11.500.000. Rp200.000 dikali Rp11.500.000, nilainya adalah Rp2.300.000. Oke, berarti persediaan bertambah ya, teman-teman ya. Yaitu di sini untuk stok sebelum tanggal 12 ada 90 buku warna biru, kemudian harga satuannya Rp11.000. Dan total harganya adalah Rp990.000. Ditambah lagi untuk pembelian yang baru, buku warna ungu yaitu berjumlah Rp200.000. Dengan nilai satuan unitnya adalah Rp11.500.000. Dan total harganya adalah Rp2.300.000. Kemudian di tanggal 3 Juli, nah di sini perusahaan juga membeli buku lagi ya, teman-teman ya. Melakukan pembelian. Oke, kita masukkan di sini. Anggap aja tanggal 3 Juli di sini perusahaan membeli buku warna merah. Oke ya, nah nilainya berapa? Nilainya adalah Rp400.000. Oke, kita tulis di sini Rp400.000. Untuk harga satuannya adalah Rp12.000. Rp400.000 dikali Rp12.000. Maka nilainya adalah Rp4.800.000. Nah, berarti ketika perusahaan melakukan pembelian barang dagang, persediaannya nambah lagi ya, teman-teman ya. Nah, di sini persediaan sebelumnya ada 90 buku warna biru. Totalnya adalah Rp990.000. Kemudian ada buku warna ungu dengan nilai Rp11.500.000. Totalnya adalah Rp2.300.000. Ditambah lagi, kita baru beli tanggal 3 bulan Juli, yaitu dengan buku warna merah dengan jumlah Rp400.000. Dengan nilai Rp12.000. Dan totalnya adalah Rp4.800.000. Kemudian kita lanjut ke tanggal 2 Agustus ya, teman-teman ya. Tanggal 2 Agustus, di sini perusahaan melakukan penjualan, yaitu Rp400.000. Nah, kita masukkan di sini tanggalnya, tanggal 2 bulan 8. Karena ini melakukan penjualan, berarti di harga pokok penjualan ya, teman-teman ya. Karena di stok sebelumnya ada buku warna biru, Rp90.000. Kita keluarkan, Rp90.000. Rp90.000 buku warna biru kita keluarkan. Nah, kemudian ada buku warna ungu, yaitu Rp200.000. Kita keluarkan juga Rp200.000 gitu ya. Nah, sisanya berapa? Rp200.000 ditambah Rp90.000 berarti kan Rp290.000 ya, teman-teman ya. Rp290.000 sedangkan penjualan ada Rp400.000. Maka sisanya adalah Rp110.000. Rp110.000 ini diambil dari buku warna merah ya, teman-teman ya. Nah, untuk harga satuannya berarti kita ngambil dari yang buku warna biru Rp19.000, buku warna ungu yaitu Rp11.500.000 dan yang Rp110.000 buku warna merah itu Rp12.000. Kita kalikan, Rp90.000 x Rp11.000 adalah Rp990.000. Rp200.000 x Rp11.500.000 adalah Rp2.300.000. Nah, Rp110.000 buku merah dikali Rp12.000 nilainya adalah Rp1.320.000. Oke, berarti untuk stok buku warna biru ini kosong ya, teman-teman ya. Kosong. Kemudian, stok buku warna ungu juga kosong juga. Nah, kemudian stok buku warna merah itu kan berarti tadi dikurangi Rp110.000 tinggal berapa, teman-teman? Tinggal Rp290.000. Kemudian, nilainya adalah Rp12.000. Maka, Rp290.000 x Rp12.000 nilainya adalah Rp3.480.000. Oke, selanjutnya kita beralih ke transaksi tanggal 24. Nah, transaksi tanggal 24 ini perusahaan melakukan penjualan. Nilainya adalah 100 unit ya, teman-teman ya. Nah, karena stoknya tinggal sisa buku warna merah, maka kita ambil dari Rp290.000 ini, teman-teman. Kita jangan lupa ya, untuk tanggalnya 14 bulan 10. Nah, buku yang dikeluarkan adalah 100 buku warna merah. Kemudian, nilainya adalah Rp12.000 ya, teman-teman ya. Maka, Rp100 x Rp12.000, maka nilainya Rp1.200.000. Nah, sisanya berapa? Sisanya Rp290.000 dikurangi Rp100.000 itu sisanya Rp190.000. Rp190.000 dikali Rp12.000, maka nilainya adalah Rp2.280.000. Kemudian, transaksi terakhir nih, teman-teman, yaitu tanggal 19 Desember. Di sini, perusahaan melakukan penjualan, yaitu dengan total 80 unit penjualan. Maka kita tulis di sini, tanggalnya jangan lupa, 19, bulan 12. Kita masukkan ke HPP, di sini untuk penjualannya adalah 80 unit dari buku warna merah. Nah, karena stoknya tinggal buku warna merah ya, teman-teman ya. Nah, untuk harga pokok dasarnya adalah Rp12.000, kemudian kita kalikan 80 dikali Rp12.000, nilainya adalah Rp960.000. Oke, Rp190 ini sudah diambil Rp80, maka sisa Rp110.000. Rp110 dikali Rp12.000, maka nilainya adalah Rp1.320.000. Nah, setelah ini, baru kita totalkan. Nah, ini Rp800.000 jumlah barang yang dibeli, Rp9.300.000 jumlah pembelian dalam Rp840.000 adalah jumlah unit yang dijual, Rp9.480.000 ini adalah harga pokok penjualan, dan Rp110.000 ini adalah unit persediaan barang dagang yang masih tersisa, gitu ya, teman-teman ya. Dan Rp1.320.000 ini adalah persediaan barang dagang akhir, atau nilai dari persediaan barang dagang akhir. Nah, jadi dari data ini yang sudah diketahui adalah persediaan awal ya, teman-teman ya. Persediaan awal ini adalah Rp1.500.000. Ini dari tanggal 1 ya, teman-teman ya. Diambil dari tanggal 1, bulan 1, yaitu Rp1.500.000. Kemudian pembelian, total pembelian di sini sudah didapatkan yaitu adalah Rp9.300.000. Nah, barang yang tersedia dijual itu nilainya adalah Rp10.800.000. Ini didapatkan dari mana? Nah, didapatkan dari ini ya, teman-teman ya. Total pembelian ditambah, ya, persediaan awal ya, teman-teman. Kemudian persediaan akhirnya juga sudah ketemu, yaitu Rp1.320.000. Di sini. Ya, kemudian harga pokok penjualannya berapa? Harga pokok penjualannya di sini Rp9.480.000. Oke, ya, teman-teman ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa barang yang tersedia untuk dijual itu diperoleh dari persediaan awal ditambah jumlah pembelian ya, teman-teman ya. Persediaan awal ini Rp1.500.000 ditambah pembelian itu nilainya adalah Rp10.800.000. Kemudian apa lagi? Kemudian HPP, untuk HPP itu bisa dicari BTUD atau barang tersedia untuk dijual, dikurangi persediaan akhir. Nah, kalau di buku-buku SMA ini, rumus praktisnya ini, teman-teman. Jadi, teman-teman harus hafal ya, biar nanti kalau misalnya ada soal itu, teman-teman bisa menjawab. Nah, gimana cara untuk mencari laba kotor? Untuk mencari laba kotor itu, rumusnya adalah jumlah penjualan dikurangi HPP. Kita akan mencari jumlah penjualannya nih, teman-teman. Nah, di sini itu untuk penjualannya itu ada 5 kali transaksi, di mana tanggal 3 Maret, kemudian tanggal 10 Maret, kemudian tanggal 2 Agustus, terus tanggal 14 Oktober, sama satu lagi adalah tanggal 19 Desember. Oke, nah untuk mencari jumlah penjualan ini, berarti kita akan mengkalikan antara unit sama harga persatuannya ya, teman-teman ya. Harga jual persatuannya. Nah, berarti dimulai dari tanggal 3 Maret. Di sini ada 200 unit yang terjual dengan harga Rp16.000. Maka, dikalikan nilainya adalah Rp3.200.000. Kemudian tanggal 10 juga sama, kita kalikan juga nilainya adalah Rp960.000. Kemudian tanggal 2, kita kalikan juga Rp400.000 dikali Rp16.000, nilainya adalah Rp6.400.000. Kemudian tanggal 14, kita kalikan juga Rp100.000 dikali Rp16.000. Maka, nilainya adalah Rp1.600.000. Desember juga sama, kita kalikan nilainya adalah Rp1.200.000. Nah, semuanya kita jumlahkan. Nah, berarti di sini nilainya adalah Rp13.360.000. Nah, ini adalah total jumlah penjualannya ya, teman-teman ya, dalam satu periode ini. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam rubus ini, teman-teman. Rp13.360.000. Kemudian dikurangi HPP, HPP-nya tadi berapa, teman-teman? Rp9.480.000. Nah, ketemulah untuk laba kotornya nilainya adalah Rp3.880.000. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, cukup sekian saja. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari GS Channel dan salam semangat. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.